Ini kan narkotik artis sudah beberapa kali, kemudian ada beberapa artis juga yang sudah direhab. Nah, pengawasannya kepada artis yang direhab ini seperti apa-apa, apakah-apakah dipantau kegerakannya agar tidak lagi mengunci alcohol? Baik, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa Pertama Tersangka Bagus ini memperoleh narkotika dari seseorang dengan membeli secara online. Jadi belum bisa kita pastikan yang persangkutan mendapatkan barang ini dari mana. Yang jelas, satu orang pelaku sudah tidak tetapkan sebagai DPO dan sedang diburu oleh idik. Yang kedua, sejauh ini, Polres Metro Yarta Barat, besesnya satu resursi narkoba telah mengamankan kurang lebih enam orang pabrik figur. Dari enam orang tersebut, empat orang kita proses selanjut secara hukum, dan dua orang kita lakukan proses rehabilitasi. Nah, proses rehabilitasi ini juga ada mekanismenya. Kita berperoleh kepada surat telegram Kabar Eskrip Polri nomor 145 tentang penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan eksperatif. Nah, di situ ada kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap orang-orang ataupun tersangka yang kita lakukan proses rehabilitasi. Itu dengan melakukan wajib lapor dan juga pemantauan secara berkala dengan melibatkan tim asesmen terpadu, baik dari BNN Provinsi DKI Jakarta, dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak kedokteran kesehatan. Sejauh ini langkah-langkah yang kita lakukan. Yang terakhir, kita lakukan proses rehabilitasi terhadap tersangka atas nama EP atau EK. Dan ini juga sedang masih terus kita pantau, kita monitor perkembangannya, dan yang bersangkutan juga saat ini masih menjalani proses rehabilitasi di Rumah Sakit Ketegantungan Obat di Jakarta. Demikian. Pak, untuk alasannya sendiri, Mas Pirdon dan teman yang memakai narkoba apa-apa? Dari ketiga tersangka ini memiliki motif berbeda-beda untuk PTP sendiri yang bersangkutan mengkonsumsi narkoba untuk menurutkan perat badan. Kemudian terhadap saudari PA, mengkonsumsi narkotika untuk menjaga stamina pada saat pekerjaan. Itu pengakuannya. Berarti sudah lama, Pak? Bentar. Terhadap tersangka BH, mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintetis untuk bisa membantu supaya bisa tidur dengan nyaman. Terhadap saudara PTP sendiri yang bersangkutan mengakui pernah mengkonsumsi narkotika pada tahun 2012, namun sempat berhenti. Dan baru mulai mengkonsumsi lagi pada tahun ini dan pada akhirnya diamankan oleh tugas. Sedangkan untuk saudari PA sendiri yang bersangkutan baru pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan PTP. Apa hubungan PTP dengan PA apa, Pak? Yang bersangkutan berteman dekat karena bakal penyusaha kita amankan juga baik PTP maupun PA berada dalam satu kos-kosan. Teman kerja kan, Pak? Bisa juga teman kerja. Ada lagi? Pak, terkait dengan asesmen ini seperti apa? Sudah ada aplikasi? Iya, jadi kemarin pada saat informasi ini sudah saya sampaikan bahwa dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh pendidik bahwa memang ketiga orang tersangka ini masuk kita kategorikan sebagai setelah kita tetapkan sebagai tersangka juga kita tetapkan juga sebagai korban penyalahgunan narkotika. karena memang ketiga orang ini dari aspek barang bukti yang diamankan termasuk juga pendalaman terhadap yang bersangkutan tidak ditemukan adanya jaringan peredaran narkotika. atas data tersebut kita melakukan gelar perkara dengan melibatkan Giro Wasidik atau Bang Wasidik Direktora Tersersenang Bapak Bola Metro Jaya kemudian hasil daripada gelar perkara tersebut ketiga orang ini kita tetapkan sebagai tersangka dan langsung kita ajukan proses asesmen ke tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta dan pada hari ini sudah dikirimkan hasil asesmen dari Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta terhadap ketiga tersangka dilakukan proses rehabilitasi selama 3 bulan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta jadi proses asesmen dan juga rekomendasi asesmen ini tidak datang dari penyidik Juarez Metro Jakarta Barat tapi berdasarkan rekomendasi dari tim asesmen terpadu BNP DKI Jakarta Pak, ketika diamankan V dan PA mereka dalam keadaan bisa bekerja sama dan aktivitas apa yang sedang dilakukan mereka? Ya, yang jelas ketiga tersangka yang kita amankan cukup operatif artinya ketika kita melakukan proses pengamankan yang bersangkutan, penggeledahan dan juga pemeriksaan dalam pendalaman, ketiganya bisa bekerja sama dalam perhatian kooperatif dan ketika penyidik datang ke kos-kosan yang bersangkutan sedang duduk bersama Ya, dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik memang saat ini baru didapat satu orang atau sama BNP yang memang yang bersangkutan juga mengakui memberikan ataupun menjadi perantara pembelian alkotika jenis satu dari seseorang kemudian diserahkan kepada BTP ini dan penyidik juga sedang mendalami adanya kemungkinan keterlibatan orang-orang lain yang sering berinteraksi ataupun berhubungan dengan saudara BTP ini itu akan dilakukan Pernah pakai barang sama musisi lain apa? Sejauh ini tidak ada karena memang dari hasil pendalaman oleh penyidik baik BTP, PA maupun BNP hanya menggunakan untuk keperluan pribadinya terima kasih